Gubernur Sumatera Selatan kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama hingga 31 Oktober 2020. Kebijakan lainnya yakni, penghapusan pembayaran pokok pajak kendaraan bermotor yang menunggak lebih dari 1 tahun, yang ditetapkan sejak 1 Oktober lalu. Bila wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 tahun, wajib pajak cukup membayar pokok kendaraan selama 1 tahun, ditambah pokok pajak kendaraan tahun berjalan. Perpanjangan program ini untuk meringankan beban masyarakat, sekaligus pemulihan ekonomi dampak wabah COVID-19. Banyak masyarakat yang menginginkan untuk bisa menghapuskan pokok tungga. Nah untuk itu Pak Gubernur mengakomodir penghapusan pokok tungga. Pokok tungga. Jadi bagi kendaraan bermotor yang menunggak pajak lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, hanya membayar pokok tungga 1 tahun. Dan tahun berjalan tentunya. Selain pemulihan ekonomi saat pandemi, program ini juga mengedukasi masyarakat agar tertib membayar pajak kendaraan bermotor, serta tidak lagi menunggak membayar pajak. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang